Pedang tanduk naga jilid tiga. Sepasang iblis. Mendengar teriakan Gin Leong, sui tanya ring itu pun berhenti, bayangan merah itu memancar sinar mati yang tajam ke arah Gin Leong. Dengan kecepatan laksana anak panah terlepas dari busur, bayangan merah itu terbang meluncur ke arah Gin Leong. Melihat bayangan merah yang disangka banhang Leongli itu lari menuju ke tempatnya, girang sekali hati Gin Leong. Dia pun pesatkan larinya menyongsong seraya acungkan tangan berseru keras-keras. Lo ciampua, lo ciampua. Saat itu dia sudah masuk ke dalam sebuah lembah yang berkabut salju, dalam kabut yang memenuhi seluruh. Lembah itu, samar-samar ia melihat beberapa sosok bayangan imam sedang lari keluar lembah. Menduga bahwa orang-orang itu tentu habis dari rumah pondok tadi, Gin Leong tak mengacuhkan mereka dan terus lanjutkan larinya. Setelah melintasi lembah salju, kini ia berhadapan dengan sebuah karang es yang tingginya sampai belasan tombak. Karang es itu merentang panjang entah sampai berapa li. Setiba di muka karang es, Gin Leong pun segera anjot tubuh melambung ke udara, berhenti sebentar untuk menjejakan kakinya ke bawah dan dengan meminjam tenaga jejakan itu tubuhnya melambung naik lagi. Dengan dua-tiga kali gerakan itu, dapatlah ia mencapai puncak karang es. Ternyata permukaan karang es itu merupakan sebuah dataran es yang amat luas sekali. Dalam pada itu bayangan merah tadi pun makin dekatkan dengan jelas ia dapat mendengarkan kibaran pakaiannya di debar angin. Tiba-tiba Gin Leong kendorkan laju larinya, ada sesuatu yang mencurigakan hatinya. Mau lari ke muka, kecurigaan Gin Leong itu berubah menjadi rasa kecewa, serem tak ia hentikan larinya. Jelas sudah baginya bahwa bayangan merah yang lari menghampiri itu, walaupun seorang wanita yang mengenakan pakaian orang persilatan dan menyandang mantel warna merah, tetapi dia bukan banhang Leong Lee. Pada punggung wanita baju merah itu menonjol tangkai pedang berpita merah, sepasang sepatunya pun merah darah, rambutnya yang indah dan panjang diikat dengan tali merah. Dalam hembusan angin, tampak rambut itu berkibar-kibar memikat mata. Pada saat Gin Leong berhenti dan tegak terlongong-longong, segulung sinar merah di antara deru angin keras, segera menjelang tiba ke hadapannya. Gumpalan sinar merah itu berputar-putar sekali melingkari Gin Leong. Setelah itu baru tegak berdiri hadapan anak muda itu. Melihat pendatang itu, hati Gin Leong mendebur keras, orang yang berada di hadapannya itu menggunakan pakaian serba merah yang menyilaukan pandang mata. Gin Leong sampai tak berani memandang lekat-lekat. Kiranya dia seorang nona muda, berumur dua puluhan tahun wajahnya cantik jelita, sepasang alis yang melengkung bagai bulan tanggal muda, menaungi dua buah gundum metu yang bundar dan tajam. Raut wajahnya yang menyerupai buah semangka di belah dua, dihias sebuah mulut yang kecil mengil. Sambil bercekak pinggang, jelita itu menatap lekat-lekat pada Gin Leong, bibirnya yang semerah delima, mengulung senyum yang memikat jiwa. Gin Leong merah wajahnya, darahnya memandang keras, pendatang yang memiliki ilmu ginkang hebat itu ternyata seorang nona yang cantik jelita. Rupanya karena melihat ke Gin Leong terlongong ke sima, nona cantik itu tertawa mengikik, sambil goyangkan pinggang, ia berseru, adik, apakah tadi engkau yang memanggil aku? Mendengar nona itu menegur dengan kata-kata yang ramah, merahlah wajah Gin Leong. Segera ia tersipu-sipu memberi hormat. Karena menempuh perjalanan siang malam, pandang mataku sudah kabur. Dan karena kabut yang tebal, aku telah keliru memanggil nona, harap nona suka maafkan kehilafanku. Kembali nona cantik itu tertawa mengikik, sambil mengambil sikap seperti pohon liut tertiup angin, dengan ramah sekali ia tertawa, serunya. Ah, tak apa, tak apa. Harap adik jangan pikirkan soal sekecil itu. Tapi tak marah kepadamu. Habis berkata dengan mengulung senyum manis, ia menatap Gin Leong sambil layunkan langkah maju menghampiri. Wajahnya yang cantik memikat potongan tubuhnya yang langsing ramping, langkahnya yang jinak-jinak merpati, benar-benar membesonakan setiap pria yang memandangnya. Melihat nona cantik itu sangat genit tingkahnya, Gin Leong merasa muat. Tak seharusnya dia berdekatan dengan nona semacam itu, ia harus lekas-lekas menyingkir. Dengan wajah gelap, Gin Leong berseru. Karena masih ada lain urusan yang harus kukerjakan, terpaksa aku tak dapat lama-lama di sini. Pada saat Gin Leong bicara, nona genit itu pun hentikan langkah dan tertawa. Apakah adik hendak mengejar seorang lociampuoy yang berpakaian merah itu? Tergetar hati Gin Leong sehingga wajahnya pun berubah. Buru-buru ia bertanya. Apakah ketika melintasi gunung, nona melihat seorang pendekar wanita berumur lebih kurang 27 tahun, berpakaian serba merah? Nona cantik itu kenakan alis dan melengking. Seorang lociampuoy yang masih begitu muda belia itu? Uh, mengelabui setan. Mendengar nada nona itu mengandung hinaan terhadap banhang Leong Li, seketika marahlah Gin Leong. Kalau nona tak berjumpa, aku pun hendak berangkat sekarang. Ia ayunkan langkah melewati samping si nona lalu lari pesat. Tetapi nona cantik itu cepat melesat dan menghadang di muka Gin Leong. Engkau mau apa? Teriak Gin Leong dengan marah. Nona genit itu melonjak kaget karena suara bentakan. Gin Leong yang menggeledek itu sehingga ia menyurut mundur selangkah. Ih, galak sekali, benar-benar hampir aku mati kaget serunya, seraya mengusap-usap buah dadanya seperti orang yang hendak menenangkan dadanya yang berombak keras. Tanpa melihatnya lagi, Gin Leong terus lanjutkan larinya, tetapi nona genit itu tersenyum, sekali tubuhnya berayun, tahu-tahu ia sudah menghadang di depan Gin Leong lagi. Kali ini Gin Leong terkejut sekali. Namun ia lebih dirangsang kemarahan daripada rasa heran atas kepandayan si nona. Setelah berputar melingkar, ia pun lanjutkan larinya lagi. Tetapi nona genit itu hanya mendengusia ayunkan tubuh menghadang di muka Gin Leong lagi seraya berseru angkul. Adik, apabila hari ini kubiarkan engkau lari, molan hawe aslama-lama nyatakan memakai gelar suat tebiau hong. Suat tebiau hong artinya tanah salju merekah merah. Gin Leong tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan mengisi ia membentak lagi. Menyisihlah, siapa yang engkau panggil sebagai adikmu itu. Ia menutup katanya seraya menampar bahu nona genit itu dan terus menyelingap hendak loncat. Salju merekah merah mokan hawe asidak marah malah tertawa mengikik. Tubuhnya berputar-putar menghindari tamparan Gin Leong dan dengan sebuah gerakan yang indah serta cepat, ia sudah merintangi gerak loncatan si anak muda lagi. Gin Leong hentikan gerakannya wajahnya membesi dan menggeram. Kalau nona hendak menghambat perjalananku lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kurang ajar. Sambil kicup-kicupkan sepasang matanya yang bundar, molan hawe a berseru. Elha, mengapa engkau begitu tak tahu adat? Siapa yang memanggil suruh aku datang tadi? Merahlah wajah Gin Leong, serem tak ia berseru dengan suara bengis. Telah ku katakan bahwa aku hilaf maka aku pun sudah mengaturkan maaf kepada nona. Huh, cepat molan hawe a menukas, apa guna mengaturkan maaf? Gin Leong hendak meledak kemarahannya kalau maaf tak berguna, lalu apa kemauanmu serunya dengan geram? Salju merekah merah molan hawe a mendengus marah dan melengking. Hektometer, tidak semudah itu membiarkan engkau ngacir pergi. Tanda seru. Coba saja kalau mampu merintangi aku teriak Gin. Leong makin marah. Bahkan karena sudah tak kuat menahan kemarahannya, Gin Leong terus menampar muka nona genit itu. Hektometer, lihat saja apakah engkau mampu melarikan diri. Serumulan hawe asraya menangkis dengan jurus giyok hai hui soh atau bida dari melempar tali. Terdengar sebuah orang pelahan dan tubuh nona genit itu terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah. Gin Leong menggunakan tiga bagian dari tenaganya untuk menampar tetapi hanya dapat membuat molan hawe a menyurut tiga langkah saja. Segera ia tahu bahwa ilmu tenaga dalam dan ilmu ginkang nona itu memang hebat. Ia kerutkan dahi memandang nona genit itu dengan tajam dan berseru. Jika engkau masih tetap mengganggu, jangan salahkan aku tak kenal kasihan. Habis berkata ia terus berputar tubuh dan angkat kaki. Berhenti molan hawe a melengking gugup, sebelum. Kita ada yang mati salah satu, tak seorang pun boleh tinggalkan tempat ini. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah terjangan, sepasang tangannya berhamburan menghajar seperti orang kalap. Gin Leong sudah hilang kesabarannya, serem tak ia berputar tubuh dan mementak keras. Baik, kalau engkau minta mati, akan kuantarkan engkau ke akhirat. Pemuda itu segera ayunkan tangan kanan menghantam. Seketika menerulah angin pukulan yang dasyat salju di tanah berhamburan ke udara sehingga mirip dengan suasana badai di musim salju. Nona genit itu terkejut. Seketika pucatlah wajahnya, serem tak berhenti, dia terus songsongkan kedua tangannya untuk menangkis. Terdengar sebuah lengking jeritan yang ngeri dan nyaring diiring dengan tubuh molan HWA yang terlempar sampai tiga tombak ke udara lalu melayang jatuh sampai lima tombak jauhnya. Gin Leong tertegun. Walaupun marah, tetapi ia hanya menggunakan lima bagian dan tenaga dalamnya, tetapi akibatnya benar-benar di luar dugaan. Tetapi ia seorang pemuda yang baik hati, sebenarnya ia tak kenal dan mempunyai dendam permusuhan terhadap Nona itu, mengapa ia harus mencelakainya? Cepat ia enjot tubuh Nona itu. Dilihatnya, sepasang matumulan HWA meram, wajahnya merah padam, dada berombak keras dan napasnya terengah-engah. Melihat keadaan Nona itu tak sadarkan diri, Gin Leong bingung juga, tetapi menilik wajahnya yang merah itu, jelas kalau molan HWA tak menderita suatu luka dalam yang berbahaya. Ah, kalau ku gunakan tujuh atau delapan bagian tenaga dalam pukulanku tadi, dia tentu akan muntah darah, diam-diam Gin Leong merasa bersyukur karena tak melakukan tindakan begitu. Segera ia meletakkan tubuh Nona itu ke tanah lalu mulai menguruti jalan darah di tubuhnya, tetapi di luar dugaan, makin diurut, napas Nona itu makin lemah. Sudah tentu Gin Leong terkejut sekali sehingga keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Inhentikan pengurutannya dan mulai merenung ilmu urut yang telah dipelajarinya, ia merasa bahwa care pengurutan itu memang sudah benar. Lalu ia mulai mengurut lagi dengan hati-hati dan pelahan-lahan, tak berapa lama, molan HWA tampak membuka mata, Gin Leong girang dan hentikan urutannya. Sambil mengulap keringat ia bertanya, Nona bagaimana keadaanmu? Tetapi Nona itu pejamkan mata lagi, Gin Leong terkejut, ia merasa terlalu cepat menghentikan pengurutannya. Maka buru-buru ia lekatkan tangan kanannya ke jalan darah Gi Hei di perut si Nona, ia menunggu dengan penuh perhatian perubahan air muka Nona itu. Tetapi Gin Leong makin gelisah, wajah Nona itu makin merah seperti bara dan napasnya makin terengah-engah. Bibirnya pun mulai agak terbuka. Karena gugup, Gin Leong menambahkan tenaga murninya seraya bertanya, Nona, bagaimana engkau rasakan? Dengan masih pejamkan mata, Nona itu menyahut lemah, dingin, mati kedingin. Gin Leong keliarkan mata memandang kesekeliling, ia mengharap dapat melihat sebuah guha atau cekung karang es yang dapat dibuat membaringkan Nona itu. Karena perhatiannya tertumpah pada empat penjuru, ia tak tahu bahwa saat itu diam-diam molan HWA sudah membuka matu dan tersenyum. Ia memandang dagu pemuda cakap yang memikat hatinya itu. Gin Leong yang polos hati, segera melihat bahwa hutan di mana terdapat rumah pondok tadi, berada di atas puncak sebelah muka dari lembah salju. Saat itu matahari sudah terbit dan kabut pun menipis, rumah pondok di puncak salju itu pun segera tampak jelas. Orang tua kurus itu sudah tak berada dalam pondok, lebih baik kuangkut Nona ini ke pondok itu, pikirnya. Kemudian ia mengangkat tubuh molan HWA lalu dibawanya lari menuju ke pondok, pikirannya hanya tertuju untuk menolong jiwa si Nona yang terkena pukulannya. Setitik pun ia tak mengandung pikiran yang tak senonoh. Rupanya molan HWA yang sesungguhnya sudah siuman, berseru. Engkau hendak membawa aku kemana? Gin Leong tersentak kaget, saat itu juga baru ia menyadari bahwa Nona itu mengelabuhinya, jelas Nona itu tak menderita luka apa-apa dan tak tingsan. Kesemuanya tadi hanya pura-pura saja. Seketika meluaplah kemarahan Gin Leong. Pergi ia lemparkan tubuh molan HWA ke tanah. Tindakan Gin Leong itu diluar dugaan molan HWA, ia menjerit kaget ketika tubuhnya terbanting ke tanah. Gin Leong marah sekali, tanpa melihat keadaan Nona itu ia terus berputar tubuh dan lari ke arah tenggara. Setelah tenang, molan HWA segera melenting bangun, melihat anak muda itu lari, ia bingung, cepat ia pun gunakan ilmu berlari cepat untuk mengejar seraya berteriak sekuat-kuatnya. Hai, manusia kayu. Engkau benar-benar sebuah patung. Gin Leong mendongkol sekali, ia tak sudi melihat Nona genit itu lagi, tetapi ternyata molan HWA itu memang sakti dalam ilmu Ginkang sehingga dia mendapat gelaran sebagai tanah salju merekah merah. Karena cepatnya ia berlari, tubuhnya berubah seperti segumpal asap merah yang menebar di atas salju. Tampak dua sosok bayangan, yang satu kuning dan yang lain merah, sedang berkejaran di atas puncak gunung yang tertutup salju putih. Gin Leong lari mati-matian, molan HWA mengejar sepenuh tenaga. Rupanya Nona genit itu tak mau melepaskan anak muda yang cakep itu. Tiba-tiba dari arah puncak sebelah muka, terdengar dua buah suitan yang nyaring, menyusul dua buah bayangan hitam, bagaikan bintang jatuh dari udara, dari atas puncak meluncur ke bawah. Molan HWA terkejut dan cepat-cepat berteriak memanggil Gin Leong, manusia kayu, berhentilah. Manusia kayu berhentilah. Sambil berteriak, Nona genit itu gunakan jurus Jehong Hai Chi atau cenderawasi hinggap di pohon, melayang ke udara ia berjumpalitan, dengan kaki di atas dan kepala di bawah, menukik menyambar Gin Leong. Rupanya karena sedang berlari cepat, pemuda itu tak memperhatikan kesyurangin dari gerakan molan HWA. Dia tetap lari sekencang-kencangnya. Kedua sosok bayangan hitam yang meluncur dari puncak tadi segera tegak di tengah jalan untuk menghadang Gin Leong. Pada saat itu molan HWA sudah berhasil mencapai jarak tiga tombak di belakang Gin Leong. Manusia kayu, mengapa tak mau berhenti? Yang menghadangmu di sebelah muka itu adalah sepasang iblis dari luar perbatasan teriak Nona itu dengan nada cemas. Gin Leong mendengus dalam hati, peduli apa dengan sepasang iblis itu? Bukankah ia tak kenal mereka? Dalam pada berpikir itu, Gin Leong pun berpaling ke belakang, astaga titik ternyata molan HWA sudah hulurkan tangan hendak mencengkeram bahunya. Kejut Gin Leong bukan alang kepalang sehingga ia sampai kucurkan keringat dingin. Dengan gerak Leong libyau, cepat ia menghindar ke samping sampai tiga tombak jauhnya lalu lanjutkan lari lagi. Molan HWA terperanjat sekali, tangannya yang sudah hampir berhasil mencengkeram bahu anak muda itu tiba hanya menemui angin kosong. Cepat ia hentikan gerakan tubuh dan berpaling. Ah, ternyata Gin Leong sudah berbalik lari ke arah barat serempak pada saat itu dari sebelah muka terdengar. Suara orang tertawa gelap-gelap, nyaring dan menusuk telinga. Molan HWA berpaling dan terkejut. Ternyata kedua iblis dari luar perbatasan itu pun telah berputar diri dan meluncur untuk menghadang Gin Leong lagi. Cepat molan HWA melayang ke udara seraya berseru gopoh, manusia kayu, lekas berhenti. Mereka itu sepasang iblis dari luar perbatasan. Sambil berseru, nona itu tetap mengejar Gin Leong. Gin Leong benar-benar mendongkol sekali dan ingin lepaskan diri dari libatan nona genit itu muka ia teruskan larinya dan tak. Menghiraukan kedua orang yang disebut sepasang iblis dari luar perbatasan itu. Tetapi ia ingin juga mengetahui di mana nona genit itu. Begitu berpaling, ia terkejut lagi ternyata nona itu tengah melayang di udara dan meluncur ke arahnya. Diam-diam Gin Leong mengeluh, ternyata nona genit itu memang sakti sekali ilmu ginkangnya, rasanya tak mudah untuk lepaskan diri dari kejarannya. Sesaat tiba di tanah, molan Hwa cepat berseru gotoh, awas, di sebelah muka. Gin Leong terkejut dan memandang ke muka lagi, ah ternyata kedua orang itu sudah tiba di hadapannya. Sumo ai, biarlah Suheng mewakili engkau meremukan budak ini, teriak salah seorang dan kedua iblis itu seraya menyerang Gin Leong. Saat itu Gin Leong baru berpaling ke muka, sebelum tahu bagaimana wajah orang itu, tiba-tiba dia sudah diserang, dengan menggeram marah, cepat ia loncat menghindar sampai dua tombak jauhnya. Dalam pada itu, molan Hwa pun berteriak dan menghantam ke arah serangan orang itu. Boom! Gumpalan salju munkrat berhamburan keempat penjuru, molan Hwa dan orang yang melepaskan pukulan itu, masing-masing terhuyung mundur sampai tiga langkah. Saat itu Gin Leong dapat melihat jelas bahwa kedua sosok bayangan hitam itu adalah dua orang lelaki pertengahan umur yang mengenakan pakaian ringkas orang persilatan warna hitam. Keduanya masing-masing menyanggul pedang pada punggungnya. Lelaki yang berdiri di sebelah kiri berwajah persegi alis lebar matu sipit dan memelihara kumis tipis. Dia memandang dengan matu berkilat-kilat ke wajah molan Hwa. Dia adalah seipak jinmu atau manusia iblis dari seipak, perbatasan utara. Dia pula yang hendak menyerang secara menggelap kepada Gin Leong. Lelaki yang di sebelah kanan, berwajah segitiga, kumis jarang, metu bundar kecil seperti matu, tikus dan alisnya berbentuk menurun, tipinya yang keempat menyungging senyum menyeringai. Dia dikenal oleh kaum wanita sebagai seipak jengmu atau iblis cabul dari seipak. Kedua iblis itu tertawa mengekeh. Beberapa tahun tak bertemu, ternyata sumuai sekarang semakin cantik. Terutama dalam ilmu ginkang sumuai makin mencapai kemajuan yang mengejutkan. Semalam aku bersama Lotoa berpencaran mengejar, tetapi masih tak mampu mengejar sumuai, seru jengmu dengan tertawa sinis. Jin Mo juga tertawa dingin, sebelum cengmu selesai berkata, ia sudah mengeram, tak kira kalau sumuai ke daerah salju untuk mencari budak muka putih itu. Habis berkata kedua iblis itu serempak berpaling memandang Gin Leong, pemuda itu masih tegak berdiri melihat gerak-gerak ketiga orang itu. Molan Hwa merah wajahnya. Tutup mulutmu teriaknya geram, aku melakukan perintah Toa Suheng untuk menyelidiki asal-lusul orang tua. Yang membawa kaca cermin itu, jangan kalian bicara tak keruan begitu. Berhenti sejenak melontarkan pandang kemarahan kepada kedua iblis, Molan Hwa melanjutkan pula. Sudah lama kalian putus hubungan dengan perguruanku. Kalian melanggar pesan Suhau, melakukan perbuatan yang tercela di luaran. Sejak Suhu menutup mata, kalian makin menggila. Jika Ji Suheng tak mengingat pernah sama-sama menjadi saudara seperguruan, masakah kalian saat ini masih bernyawa? Berulang kali kalian menghadang aku dan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh, apakah maksud kalian? Katakanlah sekarang ini. Kalau tetap bertingkah seperti itu, jangan kalian sesalkan aku tak mau mengingat pernah sama-sama dalam satu perguruan. Rupanya Molan Hwa marah sekali kepada kedua iblis yang ternyata pernah menjadi Suhengnya. Wajah kedua iblis itu tampak memberingas tak sedap dipandang, tiba-tiba keduanya tertawa gelak-gelak untuk menghamburkan kemarahan mereka. Setelah mendengar percakapan itu, barulah Gin Leong tahu akan hubungan Molan Hwa dengan kedua iblis itu. Serem tak ia merasa bahwa Molan Hwa itu bukan seorang nona yang cabul melainkan seorang gadis yang lincah dan binal. Seketika berkurang kesan buruknya terhadap nona itu. Semula ia hendak tinggalkan mereka selagi Molan Hwa tengah bertengkar dengan kedua bekas Suhengnya, tetapi setelah tahu persoalannya, dia batalkan rencananya. Dia harus ikut membantu Molan Hwa apabila nona itu mendapat kesulitan dari kedua iblis. Setelah puas, kedua iblis itu hentikan tawanya. Wajah mereka tampak membesi. Matanya berkilat-kilat buas. Gin modeli kimetu dan berteriak marah, budak perempuan yang tak punya mata. Besar sekali nyalimu berani memberi nasihat kepada kami berdua saudara, lebih baik engkau ikut kepada kami. Jangan khawatir kami tentu takkan mengecewakan keinginanmu. Kalau tidak, heh, heh. Karena marah, tubuh Molan Hwa sampai menggigil keras. Cepat ia menukas. Kalau tidak, mau apa engkau? Ia menutup kata-katanya dengan kebutkan lengan kanan dan tiba-tiba tangannya sudah bertambah dengan sebatang pedang yang berkilat-kilat memancarkan hawa dingin. Melihat itu Ceng Mo tertawa hina, matanya yang seperti mata, tikus itu, segera memandang ke arah Gin Leong yang berdiri pada jarak dua tombak jauhnya. Tidak mudah engkau hendak melarikan diri bersama budak laki itu serunya. Gin Leong tertegun. Mengapa dirinya dibawa-bawa dalam persoalan Molan Hwa? Dia tak kenal Molan Hwa, tak tahu kedua iblis itu. Karena marahnya, ia hamburkan tertawa dingin. Molan Hwa pun merah mukanya, ia mencuri kesempatan untuk melontar senyum kepada pemuda itu lalu melambainya. Adik, kemarilah. Masakan kita berdua tak mampu menghajar kedua manusia jahat ini. Mendengar itu makin marahlah kedua iblis. Mereka iri dan cemburu kepada Gin Leong karena Molan Hwa yang cantik itu lebih suka kepada Gin Leong daripada kepada mereka. Mereka tergila-gila dengan kecantikan Molan Hwa. Dan rasa iri itu segera meningkat dan meledakan kemarahan mereka. Dadaku mau meletus nih seru mereka seraya berhamburan menerjang Molan Hwa. Gin Mo menggunakan jurus Ji Hang He Chu atau sepasang naga bermain mustika, menutup kedua mati si nona. Cheng Mo gunakan jurus Koai Bong Bi Tong atau ular naga mencari sarang. Dia tusukan jarinya ke bawah buah dada si nona, serangan itu dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Malan Hwa tertawa dingin. Setelah menghindar ke samping dari tutukan jari Cheng Mo, segera ia taburkan pedangnya untuk membabat tangan Jin Mo yang hendak menutup matanya. Menghindar seraya menyerang itu, dilakukan Molan Hwa dalam saat dan gerak yang hampir serempak sehingga kedua iblis itu menjerit kaget dan hentikan serangannya. Bahkan Gin Leong sendiri pun terkejut dan kagum melihat gerakan si nona yang sedemikian lihainya, tanpa disadari, ia berseru memuji, bagus. Mendengar pujian anak muda itu, Girang Molan Hwa abukan kepalang, ia mencuri kesempatan untuk memandang Gin Leong dengan senyum mesra. Kebalikannya kedua iblis itu makin marah, wajah mereka berubah membesi bengi selalu menghampiri Gin Leong, dengan mengeretek geraham sehingga terdengar suara giginya saling bergosok keras, kedua iblis itu membentak. Budak hina rasanya engkau memang sudah bosan hidup. Maka lebih dulu hendakku cabut nyawamu baru nanti membereskan budak perempuan yang tak tahu malu itu. Kemudian sambil menyalurkan tenaga dalam pada lengannya, mereka mulai maju menghampiri Gin Leong. Melihat itu Molan Hwa cepat berseru, adik, hati-hatilah. Lekas cabut pedangmu, mereka sakti sekali, engkau bukan lawannya. Tanpa sebab dirinya telah dipukul oleh Gin Mo tadi, sebenarnya Gin Leong sudah marah. Kini melihat kedua iblis itu hendak menyerangnya lagi, dia segera tertawa menghina. Sengaja ia hamburkan sebuah tertawa yang nyaring dan panjang sehingga kumandangnya bergema jauh sampai ke awan. Molan Hwa terkejut saat itu ia rasakan darahnya mendebur keras demi tergetar oleh nada tertawa pemuda itu setitik pun ia tak mengira bahwa pemuda yang berwajah cakap itu ternyata memiliki tenaga dalam yang sedemikian dasyat. Kedua iblis itu adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam dunia persilatan mendengar hamburan tawa Gin Leong, seketika berubahlah wajah mereka-mereka. Dengan kerahkan seluruh tenaga mereka serempak menghantam. Angin pukulan mereka menimbulkan desus prahara dan neru yang dasyat, berhamburan melanda Gin Leong. Melihat serangan kedua bekas suhengnya itu, Molan Hwa terkejut dan tanpa disadari ia menjerit kaget. Gin Leong memang baru pertama kali itu keluar dari gunung, walaupun ia sudah mendapat pengalaman dari latihan berkelahi, tetapi ia tak tahu akan keadaan dunia persilatan yang penuh bahaya. Cepat ia hentikan tawanya lalu gerakan kedua tangannya menyongsong serangan lawan. Tetapi sebelum tenaga pukulannya berkembang, pukulan dasyat dari kedua iblis itu sudah melandanya. Boom titik. Angin menderu dasyat, salju bertebaran keempat penjuru. Gin Leong terhuyung-huyung sampai tiga langkah ke belakang tiba-tiba Cheng Molon Cat menerjang hamburan salju dan dengan menggembur sekuatnya, ia menghantam lagi Gin Leong yang belum berdiri tedak. Boom titik. Terdengar letupan keras dan kedua orang itu pun tercerai, terhuyung-huyung. Melihat itu Jin Mo pun tak mau memberi kesempatan ia anjot tubuhnya ke muka dan lontarkan sebuah hantaman kepada Gin Leong. Dengan menggeram marah, Gin Leong cepat loncat mundur sampai tiga tombak jauhnya. Molon Hwa melengking kaget. Cepat ia memutar pedang untuk menusuk tengkuk Gin Mo. Pada saat Gin Mo terkejut karena sosok bayangan kuning, Gin Leong, yang berada di hadapannya itu menghilang, tiba-tiba dari belakang ia merasa disambar oleh setiap angin yang dingin. Cepat ia memekik dan tundukkan kepala lalu berjongkok ke tanah. Seret titik mantel hitam dari Gin Mo telah tertusuk robek oleh hujung pedang Molon Hwa. Jin Mo terkejut. Dengan gunakan jurus keledai malas bergelundungan, dia terus berguling-guling ke tanah sampai dua tombak jauhnya. Kemudian cepat ia melenting bangun lagi, wajahnya pucat lesi, keringat dingin bercucuran. Ceng Mo yang beraduk kukulan dengan Gin Leong dan terhuyung-huyung pun segera berdiri tegak. Kedua iblis saling bertukar pandang lalu serempak mencabut pedang dan terus menyerang Molon Hwa. Bunuh dulu budak perempuan ini, baru budak laki itu seru mereka. Jin Mo gunakan jurus pokhun kyojit atau menyebabawan melihat matahari pedangnya berhamburan mencurah ke arah leher si nona. Sedang Ceng Mo memainkan jurus hoki Ia Jong Leong atau naga, hitam mendekam, di tanah, ujung pedangnya melilit-lilit, menusuk kaki Molon Hwa. Molon Hwa melengking seraya ayunkan pedangnya ke kanan-kiri, membentuk sebuah lingkaran sinar untuk menyambut serangan kedua lawan. Berhenti tiba-tiba dari arah tiga tombak jauhnya terdengar suara bentakan menggeledek. Jin Mo terperanjat dan buru-buru hentikan serangannya seraya menyurut mundur beberapa langkah. Kedua iblis itu serempak berputar tubuh ke belakang lalu memandang ke muka. Mereka terkesiap ketika melihat wajah Gin Leong memancar hawa pembunuhan dan tengah melangkah menghampiri. Tangan pemuda itu mencekal sebatang pedang bersinar merah berkilau, mirip dengan senjata pusaka dari banhang Leong Li Daulu. Ternyata yang berseru menyuruh kedua iblis itu berhenti, bukan lain adalah Molon Hwa sendiri. Melihat pedang Gin Leong, walaupun tak tahu asal usul pedang itu tetapi ia percaya tentu sebuah pusaka yang hebat. Kawanan tikus buduk, menyerang secara gelap bukan laku seorang gagah titik. Sambil melangkah maju, Gin Leong memaki. Kedua iblis itu berubah wajahnya, tubuh mereka gemetar keras, cepat mereka menukas dengan menghambur tawa kemarahan. Tawa yang disaluri dengan tenaga dalam hebat sehingga Molon Hwa sampai mendekap telinganya. Gin Leong hentikan langkah, membentak, di hadapanku engkau berani bertingkah sedemikian congkak. Hektometer, lekas siap lah menyambut seranganku. Gin Leong menutup kata-katanya dengan taburkan pedangnya, seketika pedang tanduk naga berkembang menjadi suatu lingkaran sinar merah yang gilang-gemilang menyilaukan mata. Sepasang iblis dari luar perbatasan itu segera hentikan tawanya, mereka deliki matu dan mengertak gigi. Budak tak tahu malu, kalau tak diberi hajaran, engkau memang belum tahu kelihayan sepasang iblis dari luar perbatasan. Mereka segera melepaskan pengikat lehernya serta melemparkan mantel hitamnya ke tanah. Melihat itu Molon Hwa tertawa, ia tahu bahwa kedua iblis itu sudah ketakutan. Kalau tidak tentu takkan membuka mantel. Karena bertempur dengan membuka mantel berarti kurang sopan atau mengandung keputusan untuk mengadu jiwa. Sudah, jangan banyak tingkah, hayo kalian boleh maju semua seru Gin Leong. Kedua iblis itu pun segera menjawab dengan memutar pedang, menyerang Gin Leong. Jin Mo di kanan dan Cheng Mo di kiri. Gin Leong hanya mendengus geram. Dengan jurus Jit Guat Kau Hui atau Matahari Rembulan saling bertemu, dia langsung membabat pedang kedua lawannya. Sepasang iblis itu melengking aneh, nantikan langkah menarik pedangnya. Jika yang satu maju, yang lain berhenti. Yang satu diam. Mereka menyerang secara bergilir. Mencari-cari lubang kesempatan dan berusaha untuk menghindari benturan dengan pedang anak muda itu. Gin Leong tertawa dingin tiba-tiba ia merubah gaya permainannya dalam jurus Jiu Cui Hang Cheo atau Air Musim Rontok Menghadang Sampan. Dalam bentuk seperti sebuah busur, sinar pedang tanduk naga segera membabat dada orang. Gin Mo tertawa mengekeh. Cepat ia menarik pulang pedang dan loncat mundur sampai dua tombak. Tiba-tiba Gin Leong menarik pedang lalu tubuhnya berputar-putar menyelingap ke belakang Cheng Mo. Lalu dengan sebuah bentakan menggeledek, ia robah pula pedangnya dalam jurus Heng Soh Chian Kun, membabat ribuan Laskar, sering pedang pun melayang ke pinggang. Cheng Mo. Cepat dan dasyatnya bukan buatan. Serasa terbanglah semangat Cheng Mo dilanda serangan itu. Karena kejutnya ia sampai memekik lalu berputar tubuh dan tangkiskan pedangnya dalam jurus Hoa Te Kauping atau Menggurat Tanah Mengatur Tentara. Tering. Terdengar bunyi menggerincing tajam dan putuslah pedang Cheng Mo menjadi dua tiba-tiba Cheng Mo menjerit keras sekali dan rubuh ke tanah. Gin Leong tertawa dingin lalu maju menghampiri dan mengangkat pedangnya untuk menyelesaikan nyawa iblis itu. Melihat itu, Gin Mo terkejut, cepat ia ayunkan tubuh, menggembur keras dan menusuk dada Gin Leong. Gin Leong pun mengisar langkah ke samping, memutar pedang dalam jurus Gong Jok Guipeng atau Burung Gereja membuka pintu menyongsong serangan lawan. Rupanya Gin Mo tahu bahwa pedang lawan itu sebuah pusaka yang tiada ter, tajamnya. Mengendapkan pedang ke bawah, ia ayunkan tangan kiri menghantar muka Gin Leong. Tetapi terlambat, serempak dengan bunyi menggemerincing keras, pedangnya pun telah terpapas kutung oleh pedang tanduk naga. Kali ini Gin Mo yang terbang semangatnya, dia tak sempat memikir untuk melukai Gin Leong lagi, ia segera jatuhkan diri berguling-guling di tanah dalam jurus QTSip Hat Kun atau 18 kali berguling di tanah. Hai tinggalkan nyawamu teriak Gin Leong seraya loncat dan membabat kedua kaki Gin Mo. Pada saat itu tiba-tiba molan HWA menjerit keras sehingga Gin Leong terkejut dan berpaling. Sebuah benda yang berkilat-kilat meluncur deras ke arah Gin Leong. Gin Leong menggeram, berkisar tubuh ke samping, ia menghindari luncuran benda itu. Ketika mengamatinya, ternyata benda itu adalah kutungan pedang. Dari Ceng Mo telah menaburkan pedangnya yang hanya tinggal separoh itu ke arah Gin Leong, demi menolong Gin Mo. Gin Leong marah, dengan menggembur kerasiah hendak memburu Ceng Mo tetapi tiba-tiba belakang tengkuk kepalanya disambar angin tajam. Gin Leong tahu bahwa kali ini tentu Gin Mo yang menyerangnya dari belakang dengan melontarkan kutungan pedangnya, cepat pemuda itu tundukan kepala dan melayanglah kutung pedang itu melalui atas kepala pemuda itu. Gin Leong benar-benar marah sekali terhadap kedua iblis yang licik itu. Ketika mengangkat kepala, ternyata kedua iblis itu sudah terbirit-birit melarikan diri, jaraknya sudah berada sepuluhan tombak jauhnya. Adik, lekas kejar jangan biarkan mereka lolos, kalau tidak, jangan harap engkau dapat hidup dengan tenang. Habis berkata nona itu pun terus sayunkan langkah mengejar lebih dahulu. Gin Leong memang tak mau memberi ampun kepada kedua iblis itu, sebenarnya ia hendak mengejar mereka tetapi demi mendengar kata-kata Molan Hwa, ia malah tak mau ikut mengejar. Ho, aku memang sengaja hendak melepaskan manusia itu. Akanku lihat, mereka dapat berbuat apa terhadapku, serunya geram. Mendengar itu, Molan Hwa hentikan larinya dan berpaling ke arah Gin Leong, ia marah sehingga wajahnya merah, ketika mulutnya hendak meluncurkan kata-kata, tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa yang nadanya roan dan aneh. Gin Leong terkejut menurutkan arah suara tawa itu, dilihatnya dari belakang bukit yang jaraknya di antara empat puluhan tombak, muncul sesosok bayangan menghadang kedua iblis tadi. Ketika Gin Leong mencurahkan perhatian memandang ke muka, ternyata yang muncul itu seorang kakek tua renta berumur delapan puluhan tahun, rambut pendek tetapi jenggotnya dipelihara panjang, putih mengkilap seperti salju. Alisnya tebal metu bundar dan kepala besar. Mengenakan makwa, pakaian mancam, yang menutup kaki. Kakek itu mencekal sebatang pipa huncue yang panjangnya sampai 1,5 meter, kepala huncue sebesar kepalan tangan orang. Berhadapan dengan kakek itu, seketika gemetaran kedua iblis tadi. Serempak mereka jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Gin Leong kerutkan dahi, dia merasa pernah kenal dengan kakek itu. Kalau tak salah dahulu suhunya pernah mengatakan bahwa kakek itu bernama Ho Tu Beng bergelar Kim Yantai atau Tabung Tendakau Emas. Dia salah seorang tokoh dari Swatia Sam Yeu atau tiga sahabat dari langit salju, dialah yang memiliki ilmu ginkang sakti menginjak salju tanpa meninggalkan jejak. Baru Gin Leong berpikir sampai di situ, tiba-tiba molan HWA berteriak nyaring. Toa Su Heng, mereka berdua telah menghina aku dan nona itu pun terus lari menghampiri Ho Tu Beng. Saat itu tergeraklah pikiran Gin Leong. Su Heng dari molan HWA atau kakek Ho Tu Beng itu kemungkinan tahu siapakah kakek kurus dalam pondok itu. Paling tidak, Ho Tu Beng tentu tahu siapakah orang tua jenggot indah yang berwibawa sebagai seorang dewa itu. Dengan memiliki harapan itu, Gin Leong sarungkan pedangnya lalu bergegas menghampiri ke tempat Tlo Tu Beng. Belum tiba di tempat itu, Gin Leong sudah mendengar kedua iblis membela diri. Sudah banyak tahun Siaw Te berdua tak pernah berkunjung untuk mengaturkan selamat kepada Toa Su Heng. Sungguh hati kami amat menyesal. Tadi Siaw Te berdua bertemu dengan Mosu Mo Ai. Belum sempat Siaw Te menanyakan keadaan Toa Su Heng, Mosu Mo Ai sudah marah-marah dan mendamprat. Molan HWA deliki matu dan melengking marah. Tutup mulutmu jangan ngacobel otak keruan jual kebohongan. Apa yang kalian bicarakan ketika semalam berada dalam kota? Apakah kalian pernah menanyakan kesehatan Toa Su Heng? Dan tadipun, apa saja yang kalian ocahkan di hadapanku? Kemudian nona itu menunjuk ke arah Gin Leong yang sedang mendatangi katanya pula. Tanyakanlah kepada adikmu itu, apakah kalian tadi pernah bertanya tentang diri Toa Su Heng? Hektometer. Orang tua rambut pendek kerutkan dahi, ia gerakan pipa huncwe untuk menyentuh lembut molan HWA seraya berkata. Sudahlah, sudahlah. Katakan lebih dulu urusanmu baru nanti giliran mereka. Kemudian Hok Tu Beng acungkan pipanya ke arah Gin Leong yang saat itu sudah tiba dan berada satu tombak jauhnya, bertanya pula kepada molan HWA. Kapan engkau mendapatkan seorang adik laki budak itu? Tanda tanya siapakah si dan namanya? Di mana tempat tinggalnya dan berapakah umurnya? Cobalah engkau terangkan lebih dahulu. Habis mencurahkan hujan pertanyaan, orang tua rambut pendek itu menengadah memandang langit dan pasang telinganya untuk mendengarkan keterangan molan HWA. Sama sekali tak mengacuhkan kepada kedua iblis yang masih berlutut di tanah itu. Gin Leong mendapat kesan bahwa rambut pendek Hok Tu Beng itu seorang tua yang tak mempedulikan segala adat peraturan dengan mempunyai seorang tua suheng semacam itu, sudah tentu molan HWA menjadi seorang nona yang suka membawa kemauan sendiri dan bebas tingkah lakunya. Tampak molan HWA melongot, wajahnya merah jengah. Sepasang biji matanya yang besar, berkeliaran tiba-tiba ia tertawa lalu melambai Gin Leong. Adik, kemarilah, serunya cobalah engkau tuturkan satu demi satu kepada tua suheng. Gin Leong terpaksa tertawa walaupun seperti orang meringis, demi hendak mengetahui asal usul orang tua kurus dan orang tua jenggot indah itu, terpaksa ia tebalkan muka menghampiri. Melihat perawakan Gin Leong dan sepasang matanya yang bundar bersinar, diam-diam orang tua rambut pendek itu terkejut. Bakat yang luar biasa bagusnya. Kelak anak ini tentu menjadi tokoh persilatan yang cemerlang di angkasa persilatan, diam-diam hok tekbong menimbang dalam hati. Tetapi karena melihat wajah tua suhengnya mendadak berubah, berdebarlah hati molan HWA. Tetapi ia bersikap setenang mungkin. Berhenti pada jarak lima langkah dari orang tua rambut pendek, Gin Leong pun memberi hormat. Xiao Gin Leong mengaturkan hormat kepada Lo Chiam Pua, serunya disertai dengan membungkuk tubuh. Tiba-tiba hok tekbong tertawa gembira, nada tawanya amat sedap didengar setelah berhenti tertawa, dia mengelus-elus jenggotnya yang putih dan berseru gembira. Saudara, apakah engkau adik lelaki dari Xiao Mo Aiku? Aku adalah Toa Suhengnya mengapa engkau menyebut Lo Chiam Pua kepadaku? Yang benar, engkau sebut saja Lo Koko. Habis berkata ia tertawa gelak-gelak. Sudah tentu molan HWA girang sekali. Dia tahu kalau Toa Suhengnya suka pada pemuda itu. Muka segera ia berkata kepada Gin Leong. Adik, lekaslah engkau ceritakan apa yang terjadi tadi, Toa Suheng. Tiba-tiba kedua iblis yang masih berlutut di tanah mendahului membuka suara, Buddha itu bukan adik lelaki dari Mo Sumo Ai. Tutup mulut bentak orang tua rambut pendek. Suaranya seperti halilintar menyambar sehingga Gin Leong pun sampai tergetar jantungnya. Seketika kedua iblis itu pucat wajahnya dan keringat dingin pun bercucuran membasai tubuh mereka, dengan pandang mata penuh dendam, mereka memandang molan HWA dan Gin Leong. Orang tua rambut pendek itu melanjutkan kata-katanya, Segala tingkah lakumu yang tak senonoh di luaran aku tahu semua. Sebelum menutup mata, Suhu telah memberi pesan kepadaku supaya mencabut ilmu kepandayan kalian, tetapi sampai sebegitu jauh, aku masih belum sampai hati. Habis berkata ia kiblatkan pipanya ke muka kedua orang itu sehingga mereka pejamkan mata, gemetar dan kucurkan keringat dingin. Mereka diam mematung tak berani berkutik sama sekali. Sudah banyak kali aku menerima teguran dari beberapa kawan yang menuduh aku sengaja memelihara murid hianat dan tak mau memikirkan keselamatan dunia persilatan. Hektometer, hari ini, sekali lagi ku beri kalian ampun. Mendengar itu menjeritlah molan HWA asraya lari ke samping Toa Suhengnya. Memegang lengan orang tua itu dan berseru dengan gopoh. Toa Suheng, kali ini janganlah memberi ampun mereka, kalau tidak, bagaimana engkau hendak memberi pertanggungan jawab kepada Hang dan Cui berdua lokoko nanti. Gin Leong cepat dapat menduga bahwa yang disebut Hang, Gila, dan Cui, memabuk, lokoko oleh molan HWA itu tentulah kedua tokoh yang lain dari Swatsan Sam Yeu. Lengkapnya mereka bernama Hang Lian Sian dan Cui Sian Ong. Dan Gin Leong pun cepat dapat menduga bahwa orang tua rambut pendek yang berada di hadapannya itu pasti kim yantai atau tabung tembakau emas yang paling aneh wataknya di antara Swatian Sam Yeu. Memang ketiga tokoh dari Swatian Sam Yeu itu gemar berkelana ke seluruh penjuru. Mereka termashur dengan ilmu ginkangnya yang sakti. Serentak Gin Leong pun teringat akan nyanyian yang tersebar dalam dunia persilatan. Dalam ilmu ginkang, Swatian Sam Yeu paling menjagoi. Hang Tian Siu kakek gila, terbang di atas rumput. Kim Yantai si tabung tembakau emas menginjak salju tanpa bekas. Cui Sian Ong si dewa pemabuk, melintas sungai dengan sebatang rumput ilalang. Teringat akan syair itu, tergetarlah hati Gin Leong. Sedang molan HWA tetap mencekalah dengan Toa Suhengnya, menghendaki supaya Toa Suhengnya jangan melepaskan kedua iblis. Kim Yantai hok tu beng bungkam. Hanya matanya yang berkilat-kilat memancar sinar. Rupanya dia masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Pipa tabung tembakau yang berada di tangannya, pelahan-lahan bergerak di muka kedua iblis. Asal orang tua itu sekali menutup, kedua iblis itu pasti akan rubuh berlumuran darah. Kedua iblis itu berlutut tegak. Wajahnya tegang dan cemas. Matanya berkilat-kilat mengikuti pipa tabung tembakau. Keringat dingin bercucuran deras membasai mukanya. Tiba-tiba hok tu beng menggeleng kepala dan menghela nafas pelahan. Rupanya ia merasa tak enak untuk menarik kembali ucapannya tadi. Kalian boleh pergi, katanya dengan nada berat. Kalau kelak masih berani melakukan kejahatan lagi, jangan sesalkan aku tak ingat pernah menjadi saudara seperguruan dengan kalian. Kemudian jago tua itu menengadah memandang langit, tampaknya ia seperti minta maaf kepada arwah suhaunya yang berada di alam baka karena tak melakukan perintahnya. Melihat toa suhengnya benar-benar melepaskan kedua iblis itu, karena marah, molan hawa sampai mengjigil keras. Kedua iblis itu pun segera meniarap ke tanah dan serempak berseru. Terima kasih atas kemurahan hati toa suheng. Xiao Teh berdua mohon diri. Setelah bangun, kedua iblis itu masih menyempatkan diri untuk memandang dengan sorot mata penuh dendam kepada Gin Leong, molan hawa dan Hok Tu Beng. Gin Leong terkejut. Menilik muka dan sorot mata kedua iblis itu, rupanya mereka masih penasaran Gin Leong pun tak mau melepaskan pandang matanya ke arah langsung kedua iblis itu. Sekonyong-konyong, baru setombak kedua iblis itu melangkah, mereka berhenti dan secepat kilat berputar tubuh seraya mendorongkan kedua tangan sekuat-kuatnya. Serentak angin pukulan yang dasyat melanda ke arah Gin Leong bertiga, tetapi karena Gin Leong sudah memperhatikan gerak-gerak kedua orang itu, maka cepat ia pun segera mengembor keras. Kawanan tikus, kalian hendak cari mampus. Kata-kata itu diserempaki dengan menyongsongkan kedua tangannya ke muka. Dalam pada itu Hok Tu Beng pun kebaskan sepasang lengan bajunya, mengembor keras dan melambung ke udara. Boom! Terdengar letupan dasyat dan neru angin menghamburkan salju, disusul dengan rap kaki terhuyung-huyung pun susul-menyusul terdengar. Ketika Gin Leong memandang seksama, dilihatnya menginjak salju tanpa bekas Hok Tu Beng sudah melayang di udara dan bagaikan burung garuda dia menukik ke arah kedua iblis yang terhuyung-huyung ke belakang itu. Manusia berhati serigala kalian ini, teriak Hok Tu Beng. Sinar nemas berkelebat dan terdengarlah dua buah jeritan yang menyeramkan. Darah berhamburan ke udara dan rubuhlah kedua iblis itu ke tanah untuk selama-lamanya. Ketika Gin Leong berpaling, ia terkejut sekali ternyata Molan Hwa telah rubuh di tanah salju, cepat ia loncat menghampiri dan mengangkat tubuh nona itu, dilihatnya wajah nona itu pucat seperti kertas mata meram napas lemah. Gin Leong tahu bahwa kali ini, Molan Hwa memang benar-benar pingsan sungguh, ia bingung, lalu merogoh ke dalam bajunya. Saat itu Hok Tu Beng pun sudah melayang tiba dan berjongkok memeriksa, setelah merabah dada sumoainya, Hok Tu Beng agak tenang. Mengangkat muka, dilihatnya Gin Leong sedang sibuk merogohi bajunya. Eh, cari apa engkau tegurnya? Kata salju, sahut Gin Leong. Hok Tu Beng terkesiap, serunya gopoh, engkau taruh di mana? Entah bagaimana, tahu-tahu inatang itu jatuh, sahut Gin Leong hambar. Jatuh di mana Hok Tu Beng makin tegang. Gin Leong segera menerangkan. Semalam aku menderita luka, karena tak dapat mengambil air, kata salju itu terpaksa kemasukan dalam mulut. Tololengkau, Hok Tu Beng tertawa, sudah tentu binatang itu meluncur masak ke dalam perutmu, ai, mengapa dicari lagi? Gin Leong terlihat, saat itu baru ia menyadari apa sebab tenaga dalamnya tiba-tiba berubah hebat sekali, sekali dorongkan tangan ia mampu membuat si jenggo terbang mencelat sampai beberapa tombak. Sudahlah, Siau Heng Te, Hok Tu Beng menghiburnya, Siau Mo Aiku hanya pingsan karena menderita rasa kejut yang berasal dari angin pukulan kedua iblis itu. Asal engkau. Mau menyalurkan tenaga dalam dengan telapak tangan pada perutnya, dia tentu akan siuman. Merah wajah Gin Leong tetapi apa boleh buat? Terpaksa ia melakukan hal itu juga. Sesaat tangan Gin Leong melekat pada perut molan Hwa Nona itu segera terdengar menghela nafas panjang dan membuka mata. Melihat dirinya berada dalam pelukan Gin Leong, merahlah wajah Nona itu. Jantungnya mendebur keras, sepasang matanya memandang mesra pada wajan pemuda tampan itu. Mulutnya pun merekah senyum manis, rupanya ia mengharap agar pemuda itu jangan melepaskan tangannya. Darah Gin Leong pun menggelora keras, jantung berdebar-debar, pada saat ia hendak mendorong tubuh si Nona supaya bangun, tiba Nona itu memekik dan terus melenting berdiri. Gin Leong terkesiap, Ah, ternyata molan Hwa dengan wajah tersipu-sipu malu tengah lari menghampiri Hok Tu Beng yang berdiri setombak jauhnya dari tempat mereka. Ternyata sejak tadi Hok Tu Beng mengawasi kedua anak muda itu sambil mengelus-elus jenggot dan tersenyum simpul. Gin Leong pun cepat berbangkit. Sambil menubruk dada Hok Tu Beng, molan Hwa menggentak-gentakan kaki dan memekik-mekik manja, Toa Su Heng tak suka kepadaku. Sambil memegang bahu Nona itu Hok Tu Beng tertawa gelak-gelak. Jangan ribut, jangan ribut, siapa bilang aku tak sayang kepadamu. Tadi aku pingsan mengapa engkau tak menolong masih Nona itu menjerit manja. Hok Tu Beng tertawa gelak-gelak pula. Sudah ada seorang adik yang menolong, mengapa Toa Su Heng harus ikut campur. Mendengar itu merahlah selembar wajah molan Hwa. Cepat ia susupkan kepalanya ke dada Hok Tu Beng. Kalau aku mengurus dirimu, kedua manusia berhati serigala itu tentu dapat melarikan diri, kata Hok Tu Beng menghiburnya. Mendengar itu baru molan Hwa lepaskan diri dari dada Toa Su Hengnya dan memandang ke arah mayat kedua iblis, ia bersyukur karena iblis perusak wanita itu sudah mati. Karena hari sudah petang, Hok Tu Beng menyerahkan pedang milik molan Hwa kepada Nona supaya disimpannya. Gin Leong menghampiri memberi hormat kepada Hok Tu Beng, tetapi pada saat ia hendak membuka mulut, molan Hwa tertawa geli. Gin Leong terkesiap sehingga kehilangan kata-kata yang hendak diucapkan melihat itu lan Hwa makin tertawa geli. Mau apa engkau ini? Mengapa tampaknya begitu resmi itu seru si Nona? Hok Tu Beng tertawa gelak-gelak, serunya. Rupanya Sian Heng Teh tentu berasal dari perguruan yang termasyur sehingga dia masih kukuh dengan tata kera, membedakan yang tua dengan muda. Tidak seperti lo koko yang begini liar. Mau bilang apa terus bilang, mau berbuat apa, pun terus berbuat saja. Asal sesuai dengan garis. Kebenaran, aku tak peduli dengan segala macam peraturan raja. Berhenti sejenak tiba-tiba ia bertanya, Siaw Heng Teh, maukah engkau memberi tahu nama perguruanmu? Walaupun tahu bahwa memang tokoh-tokoh aneh dalam dunia persilatan itu tak menghiraukan soal tata kera adat istiadat tetapi ia belum tahu benar akan pribadi Hok Tu Beng, maka ia tak berani sembarangan berkata, setelah memberi hormat ia berkata. Wampuwe. Ih, apa-apaan itu Wampuwe? Lokoko tetap Lokoko, harus dipanggil Lokoko. Siaw Heng Teh pun tetap harus disebut Siaw Heng Teh, mengapa engkau masih berkukuh menyebut Siaw Heng Teh? Dan Wampuwe begitu macam tiba-tiba lan Hwa melengking. Mendengar itu merahlah muka Gin Leong, ia hendak balas menyemprot nona itu tetapi tiba-tiba Hok Tu Beng menukas dengan tertawa gelak-gelak. Siaw Heng Teh, bersikaplah wajar saja. Tak perlu terlalu menghormat Lokoko tak mempersoalkan urusan begitu. Teringat Gin Leong akan pesan suhunya. Bila berhadapan dengan tokoh-tokoh aneh dalam dunia persilatan harus hati-hati dan menghormat paling baik turuti saja mereka. Baiklah, Lokoko, serunya sesaat kemudian, Siaw Teh akan menurut perintah Lokoko. Hok Tu Beng pun tertawa gelak-gelak, ia puas melihat sikap Gin Leong yang cepat dapat menyesuaikan keadaan. Bukan kepala nggirang molan HWA. Karuan bibir merekahtawa maka tampaklah baris giginya yang putih seperti untayan mutiara. Adik, beritahukan nama perguruanmu kepada Lokoko, segera ia berseru. Dengan wajah serius, berkatalah Gin Leong. Aku menerima pelajaran silat dari guru ku Liao Cheng Tai Su, kepala kuil lenghun si di puncak HWA Sian Hong. Menginjak salju tanpa bekas Hok Tu Beng kerutkan alis, merenung, pipa huncuenya bergetar-getar. Rupanya jago tua itu sedang menggali ingatan tentang diri Liao Cheng Tai Su. Melihat wajah Toa Su Hengnya, tahulah molan HWA bahwa suhu dari Gin Leong Jitu tentu seorang pader yang tak terkenal. Apabila memang seorang tokoh terkenal tentu dengan mudah Toa Su Hengnya dapat mengenali. Karena boleh dikata, hampir semua tokoh-tokoh persilatan yang ternama Hok Tu Beng itu mengenalnya, apalagi hanya di daerah puncak HWA Sian Hong Gunung Tiang Pek San yang begitu dekat. Kuatir kalau Gin Leong gelisah, cepat-cepat molan HWA berseru, Toa Su Heng, aku sudah teringat. Hok Tu Beng terkesiap, serunya, siapa? Toa Su Heng, mengapa makin tua engkau makin linglung, seru molan HWA dengan nada sok tau? Apakah engkau lupa ketika naik ke HWA Sian Hong, bertemu dengan seorang paderitua yang mengenakan jubah? Tanda tanya. Sesungguhnya Gin Leong tak peduli ketika melihat kedua orang itu tak kenal kepada suhunya. Tetapi demi mendengar ucapan molan HWA, hampir ia tak dapat menahan gelinya. Ih, ada-ada saja nona itu paderit tentu memakai jubah, masakan pakai-pakaian makwa seperti orang biasa, pikirnya. Molan HWA memang hendak membingungkan pikiran Toa Su Hengnya agar jangan melanjutkan pemikirannya untuk mengingat-ingat nama Liao Cheng Tai Su itu. Ah, aku benar-benar tak ingat lagi, seruok tu seraya gelengkan kepala. Ucapan Toa Su Hengnya itu benar-benar membuat si nona bingung, ia tahu bahwa Gin Leong memandangnya lekat-lekat sehingga ia tak leluasa memberi isyarat metu kepada Toa Su Hengnya. Ah, makin tua engkau memang makin limbung, akhirnya sekenanya saja nona itu berkata, apakah engkau lupakan Los Yansu yang wajahnya merah segar, alisnya tebal dan metu jernih, memelihara jenggot yang begini panjang. nona itu segera ulurkan tangannya, ditempelkan ke dadanya sendiri seakan menunjukkan ukuran panjang jenggot lo, Sian Su atau pada ritua itu. Gin Leong terpaksa tertawa, cepat ia menyeletuk, ah, mungkin yang kalian jumpai itu su syok chow ku. Hok Tu Beng tak marah karena diolok-olok si nona ia malah tertawa sambil mengurut-urut jenggotnya. kemudian berseru kepada Gin Leong, ya, ya, lo koko memang sudah tua sehingga tak tahu siapakah gurumu itu. Gin Leong hanya tertawa saja. Tiba-tiba Hok Tu Beng berpaling dan bertanya kepada molan HWA, Siaw Mo Ai, apakah hengkau sudah memperoleh kabar? Sebelum tiba di tempatnya, aku sudah dihadang kedua iblis itu, molan HWA bersungut-sungut. Kalau begitu, baiklah kita sama-sama pergi ke sana. Hok Tu Beng tersenyum. Lalu berpaling ke arah Gin Leong. Siaw Heng Te, pernah hengkau mendengar bahwa lebih kurang sebulan yang lalu, di rumah pondok dalam tanah lapang di sebelah depan itu, muncul seorang tua membawa kaca cermin tanyanya. Gin Leong menyahut? Belum, tetapi. Kalau begitu, ayolah kita sama-sama melihat ke sana ajak Hek Tu Beng. Tidak, semalam aku sudah ke sana. Hek Tu Beng terkesiap. Lalu bergegas tanya, bagaimana caramu pergi ke sana? Sebenarnya aku tak sengaja ke tempat itu. Aku tak tahu bahwa tempat itu merupakan sebuah tanah lapang yang tak terurus. Dan tak tahu bahwa di situ terdapat sebuah rumah pondok berisi seorang tua membawa cermin, karena kebetulan jalan melalui hutan kecil itu, baru ku tahu tentang pondok dan orang tua kurus itu, Gin Leong memberi keterangan. Ih, ketahuilah, serumulan Hwa terkejut, tiga tombak sekeliling pondok itu, sangat berbahaya sekali orang tua pembawa kaca itu dapat melepaskan pukulan maut. Gin Leong gelengkan kepala. Terdorong oleh keinginan tahu, aku tetap menghampiri jendela pondok, tetapi ternyata tak mendapat bahaya apa-apa, kata Gin Leong. Rupanya Hek Tu Beng kurang percaya, tetapi ia percaya Gin Leong itu bukan seorang pemuda yang suka bohong, maka bertanialah ia untuk menyelidik. Siaw Heng Teh, apalagi yang engkau lihat dalam pondok itu? Tanpa ragu-ragu Gin Leong menjawab. Di atas meja yang berada di hadapan orang tua kurus itu, terdapat sebuah cermin yang gilang-gemilang menyelaukan mata. Adik Tolol, tiba-tiba molan Hwa menyeletuk, itulah kaca wasiat tekiah, kaca bumi, dari seorang paderi sakti yang hidup 300 tahun yang lalu, segala benda pusaka yang tertanam di tanah, asal pada malam hari disorot dengan sinar kaca wasiat itu, tentu benda dalam tanah itu akan memancarkan sinarnya keluar, jika engkau sudah menghampiri ke jendela, mengapa engkau tak mengambil kaca wasiat itu? Gin Leong tersenyum dan geleng-geleng kepala. Siaw Heng Teh, Hok Tu Beng pun ikut berkata, kalau saat itu engkau mengambilnya, tentu saat ini engkau, mendapat julukan adik Tolol dari tachimu itu. Molan Hwa merah mukanya, ia hanya cibirkan bibirnya dan tak berkata apa-apa lagi. Loh koko siapakah orang tua kurus itu tiba-tiba Gin Leong bertanya. Hok Tu Beng gelengkan kepala, selama belum melihat sendiri orang itu, aku tak berani memastikan dirinya siapa, nanti apabila sudah melihatnya, baru kita ketahui orang itu, tetapi kurasa tak mungkin paderi sakti pemilik kaca itu. Gin Leong kecewa. Ah, semalam dia sudah pergi. Benarkah begitu, adik teriak molan jiwa dengan nada tegang. Gin Leong mengangguk. Apa yang dikatakan Siaw Heng Teh kemungkinan benar, kata Hok Tu Beng, ketika aku datang kemari, di atas puncak di sebelah muka itu, aku bertemu dengan beberapa tokoh persilatan. Tampak mereka lagi bergegas-gegas menuju keluar gunung. Toa Su Heng, kita akan meninjau ke pondok itu atau tidak tanya molan HWA. Sekarang tiada gunanya, Hok Tu Beng gelengkan kepala, kemudian ia memandang ke langit, katanya pula, sekarang hampir tengah hari dengan ilmu lari cepat yang kita miliki, kiranya kita masih dapat mencapai kota kecil di bawah gunung untuk makan siang. Karena kuatir Gin Leong akan pergi, maka cepat-cepat molan HWA berseru, ya, baiklah, aku memang hendak berlomba lari dengan adik. Gin Leong tertawa hambar. Ilmu Ginkang Tachi sudah termasyur di CGWA, luar perbatasan. Sedang, sedang ilmu Ginkang Lokoko tiada tandingnya dalam dunia persilatan. Mana aku mampu menandingi? Ah, aku menyerah saja. Mendengar dirinya dipanggil Tachi, hampir molan HWA tak percaya pendengarannya. Adik, engkau menyebut aku Tachi serunya menegas. Gin Leong terkesiap lalu menyahut, engkau memanggil aku adik, apakah tak selayaknya aku menyebutmu Tachi? Molan HWA mengangguk gembira, serunya, ya, memang selayaknya begitu. Rupanya karena dilanda luap kegembiraan, nona itu tak tahu harus berkata apa tiba-tiba, ia berputar tubuh dan mencekal lengan kanan Hok Tu Beng dan diguncang-guncangnya. Toa Su Heng, laya atau tidak kalau adik itu menyebut aku Tachi? Hok Tu Beng juga gembira sekali, ia tertawa gelak-gelak, ya, ya, memang selayaknya. Toa Su Heng, mari, kita cepat ke kota itu. Nanti engkau boleh minum beberapa cawan lagi, seru molan HWA. Bagus hari ini aku boleh mabuk lagi, Hok Tu Beng pun tertawa girang, tiba-tiba ia enjot tubuhnya sampai beberapa tombak di udara, sekali mengebut lengan baju, dia pun meluncur pesat sekali. Melihat bagaimana dengan dua kali gerakan saja, Hok Tu Beng sudah berada di muka lembah salju, diam-diam Gin Leong memuji. Ah, tak kecewa dia mendapat gelaran nama yang indah menginjak, salju, tanpa, jejak, ilmu ginkangnya memang luar biasa hebatnya. Adik Tolol, mengapa diam saja? Lekaslah kejar, kalau terlambat sedikit saja engkau pasti takkan melihat bayangan lo koko lagi, tiba-tiba molan HWA menegur dan ia sendiri pun terus meluncur ke muka, cepatnya seperti anak panah terlepas dari busur. Yang tampak hanya segulung asap merah yang bertebaran di atas permukaan salju tanah, juga nona itu layak mendapat gelalar nama sebagai suat tebiau hang atau tanah salju bertebar merah. Hektometer, jika saat ini tak kucoba ilmu ginkang angin meniup petir menyambar ajaran suhau, apabila turun gunung aku tentu tak mempunyai kesempatan untuk mencobanya lagi, diam-diam Gin Leong menimang. Setelah mengerahkan seluruh hawa murni, segera ia meluncur ke muka, pikirannya hanya tertumpah pada ilmu lari itu dan sesaat kemudian ia mendengar angin menderu-deru di sisi telinganya. Karena kuatir Gin Leong akan tertinggal jauh maka molan HWA sengaja tak mau pesatkan larinya. Tak henti-hentinya ia berpaling. Tetapi setiap kali berpaling ia terkejut karena Gin Leong telah mengejarnya dengan pesat. Melihat itu molan HWA segera menambah kecepatannya. Saat itu segera ia melihat di bawah kaki bukit, melingkar-lingkar seperti ular panjang, orang berjalan hilir mudik. Melihat molan HWA menambah kecepatan, Gin Leong pun tersenyum. Tetapi ketika memandang Ho Tsubeng, ia agak terliak, tubuh Ho Tsubeng sudah meluncar turun ke kaki bukit. Sebagai seorang pemuda sudah tentu Gin Leong masih berdarah panas, seketika timbul nafsunya untuk memenangkan perlombaan itu jika tadi ia menggunakan gerak ilmu lari angin meniup, saat itu segera ia robah menjadi gerak petir menyambar. Tubuh pemuda itu segera berobah seperti segulung asap yang luncur seperti terbang. Ada suatu ciri aneh dalam gerak lari petir menyambar itu. Bahwa sepasang kaki Gin Leong mengeluarkan suara desis mirip kumandang petir. Molan HWA yang tengah lari sekencang-kencangnya terkejut ketika mendengar dari arah belakang seperti bunyi. Mendesis-desis, ia berpaling dan kejutnya makin bertambah ketika melihat segumpal asap warna kuning tengah meluncur terbang. Karena heran ia memandang dengan seksama, tetapi tiba-tiba gumpalan asap kuning itu pun sudah lenyap dari pandang mata. Molan HWA memandang ke muka lagi ah hampir ia tak percaya pada matanya ketika dilihatnya gumpal asap kuning itu sudah mengejar di belakang tua suhengnya. Hok Tu Beng pun mendengar juga suara mendesis itu. Dia terkejut dan cepat berpaling ke belakang. Ah, ternyata Gin Leong sudah berada di belakangnya diam-diam ia meragukan diri tokoh yang menjadi suhu dari Gin Leong. Segera ia pindahkan pipanya ke tangan kiri dan diam-diam kerahkan tenaga, siap dihantamkan ke belakang. Saat itu Gin Leong makin mendekati jaraknya dengan Hok Tu Beng tidak lagi ratusan tombak tetapi hanya puluhan tombak saja, juga dengan jalanan di kaki bukit hanya terpisah tak sampai satu li. Gin Leong tersenyum dan makin mendekati Hok Tu Beng. Gerakan dari Gin Leong yang menimbulkan suara desis itu makin terdengar jelas oleh Hok Tu Beng. Sekonyong-konyong setelah memperhitungkan jaraknya, Hok Tu Beng megembur keras dan secepat kilat mencengkeram si kulengan kanan Gin Leong. Gin Leong terkejut segera ia gunakan gerak Leong Li Biao, menghindar dan terus melanjut turun ke bawah gunung. Cengkeramannya luput, Hok Tu Beng makin terkejut, serunya, siau hengte, engkau memang. Dia terus loncat menerkam. Demikian keduanya segera seperti orang terkam menerkam, jaraknya hanya satu meter, sekilas pandang menyerupai dua ekor burung Raja Wali yang tengah bertarung hebat, meluncur dari udara. Menilik nada teriakan Hok Tu Beng itu, tahulah Gin Leong bahwa tokoh itu tidak mengandung perasaan dengki terhadapnya ketegangan hatinya pun meredah. Molan Hwa yang masih berada pada jarak seratusan tombak tampak pucat wajahnya ketika melihat gerak-gerik Toa Su Heng-nya. Toa Su Heng, jangan, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersumbat oleh air matu yang bercucuran. Mendengar teriakan nona itu, Sin Leong terkesiap, ia lambatkan larinya dan membiarkan bahunya dijamah oleh Hok Tu Beng. Setelah keduanya berdiri tegak, dengan wajah keheranan, Hok Tu Beng berulang menepuk-nepuk bahu Gin Leong. Siau Heng-te, bilanglah sejujurnya, tiba-tiba Hok Tu Beng tak melanjutkan kata-katanya karena dilihatnya Gin Leong berpaling memandang ke lereng gunung dan seketika wajahnya berubah lalu berteriak, taci, pelahan-lahan saja. Gin Leong pun terus menyelingap lari ke atas lereng. Hok Tu Beng terkejut dan ikut berpaling, kejutnya bukan kepalang Molan Hwa yang lari secepat. Angin tidak mau mengurangi kecepatannya ketika saat itu tiba di kaki bukit. Gin Leong pun sudah melayang tiba lalu dengan apungkan tubuh melambung dan menyambar pinggang Molan Kwa terus dibawa turun dari lereng. Hok Tu Beng maju menyambuti dengan hati-hati sekali. Melihat Toa Su Heng-nya, Molan Hwa segera susupkan kepala ke dada Hok Tu Beng dan menangis manja. Hok Tu Beng mengelus-elus kepala sumuainya dengan perasaan cemas. Ia duga tentu terjadi sesuatu dengan Molan Hwa, tetapi pada lain kilas, ia menyadari apa yang menyebabkan sumuainya menangis. Segera ia tertawa gelak-gelak. Gin Leong terbeliak mematung. Dia merasa tadi Molan Hwa amat kegembira ketika ia memangginya dengan sebutan Tachi, tetapi kini setelah ia memberi pertolongan agar Nona itu jangan sampai menderita bahaya, mengapa malah tak senang dan menangis. Tiba-tiba pula Gin Leong teringat sumuainya yang ketika ditinggali pergi masih sakit dan tidur di pembaringan. Teringat akan diri, Ki Yok Lan mengganggu hatinya, diam-diam ia berjanji kepada dirinya sendiri, tak boleh sekali-kali salah langkah sehingga mencelakai orang, dan selagi belum berlarut-larut, ia harus segera meninggalkan Hok Tu Beng dan Molan Hwa. Saat itu Hok Tu Beng berhenti tertawa lalu pelahan-lahan mendorong Molan Hwa ke samping, mengusap air mata gadis itu dan menghiburnya. Siaw Moai, apakah engkau khawatir kalau aku akan mencelakai adikmu itu? Ha, Moai tolol, aku bertiga dengan engkohmu si gila dan engkohmu si pemabuk itu, tak boleh mengganggu bocah itu. Molan Hwa agirang sekali, sejenak memandang Gin Leong, ia tertawa gembira. Gin Leong tersipu-sipu merah dan terpaksa ikut tertawa, melihat itu Hok Tu Beng pun tertawa gelak-gelak. Kemudian menatap Gin Leong dan berseru dengan serius. Siaw Heng Teh, bilanglah terus terang, jangan membohongi lo koko siapakah sesungguhnya gurumu itu. Dengan wajah serius, Gin Leong pun menjawab, masakan aku berani membohongi lo koko. Guruku, memang benar-benar kepala dari kuil lenghun si. Aku maksudkan seseorang, apakah Siaw Heng Teh tentu tahu tukas Hok Tu Beng? Jika tahu masakan aku tak mau mengatakan, kata Gin Leong. Sejenak memancarkan sinar kilat pada pandang matanya, Hok Tu Beng menatap lekat-lekat pada wajah Gin Leong yang cakep, rupanya ia hendak menyelidiki apakah Gin Leong itu bohong atau tidak. Seorang tunas muda yang menggemparkan dunia persilatan dengan nama pelajar wajah Kemala Kiong Chuhun, tahukah Siaw Heng Teh? Seketika berubahlah wajah Gin Leong. Air matanya berderai-derai turun. Lalu dengan nada menghormatia berkata, Memang dia adalah guruku. Hok Tu Beng mengelus-elus jenggotnya dan tertawa gelak-gelak. Seorang jago muda yang cemerlang, karena berkecimpung dalam dunia yang penuh debu-debu dosa akhirnya masuk ke dalam biara, seharusnya aku si manusia tua yang tak mati-mati ini, harus mengikuti jejaknya masuk ke dalam biara untuk mensucikan diri. Kemudian ia berkata pula kepada Gin Leong, Dengan gurumu sudah hampir sepuluh tahun tak bertemu, lusa aku tentu akan memerlukan berkunjung. Tiba-tiba Hok Tu Beng tak melanjutkan kata-katanya, karena ia melihat Gin Leong masih berlinang-linang air mata. Cepat ia menghiburnya, Siaw Heng Teh. Rupanya Gin Leong tak kuasa menahan luapan kesedihannya, dengan air mata bercucuran ia berkata. Beberapa hari yang lalu, guruku telah dibunuh oleh orang jahat, loko kotakan bertemu lagi selama-lamanya. Bukan kepalang kejut Hok Tu Beng mendengar keterangan itu. Seketika seri wajahnya berubah tegang, serunya. Siapakah seorang yang memiliki ilmu sedemikian saktinya, sekalipun empat serangkai bulim suih yang termasyur itu, juga sukar untuk mencelakai gurumu. Hok Tu Beng berhenti sejenak lalu melanjutkan kata-katanya pula. Siaw Heng Teh, kurasa pembunuh itu tentu orang yang dekat dengan suhumu. Entah siapakah yang menyaksikan peristiwa itu dan apakah terdapat bukti-bukti yang dapat menjadi bahan mencari jejak pembunuh itu, harap Siaw Heng Teh mengatakan dengan terus terang, mudah-mudahan aku dapat membantu untuk memecahkan jejak rahasia dari pembunuh gelap itu. Tiba-tiba molan Hwa mengambil sapu dan mengusap air mata Gin Leong, pemuda itu merasa sungkan sekali. Tiba-tiba ia mencabut sebatang badik emas yang terselip dalam pinggangnya, katanya. Inilah senjata yang ditinggalkan oleh pembunuh gelap itu. Menyambuti badik emas itu, wajah Lok Tu Beng agak berubah. Inilah badik Imwantu yang dapat memotong besi seperti memotong tanah, rambut yang ditiup ke arah metu badik itu tentu putus, yang menggunakan badik semacam ini kebanyakan orang-orang persilatan dari daerah Biau. Gin Leong tergetar hatinya, dia baru sadar bahwa Lok Tu Beng, pendekar yang aneh dalam dunia persilatan itu, memang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang amat luas. Molan Hwa yang ikut memeriksa, segera menuding ke arah empat buah huruf pada batang badik golok emas itu, serunya. Toa Su Heng, lihatlah, apa artinya keempat huruf itu. Lok Tu Beng kerutkan dahi dan berkata, mungkin nama dari seorang wanita Biau, kembali hati Gin Leong tergetar keras, dia makin kagum atas penilaian yang tajam dari Lok Tu Beng. Tiba-tiba Molan Hwa melengking gembira, Oho, Mulan Asa, sungguh sebuah nama yang indah. Segera Sin Leong memberi keterangan. Itulah Ban Hang Leong Li lociampuwa. Mendengar itu Lok Tu Beng berubah wajahnya, serunya gopoh. Ban Hang Leong Li? Kemarin sebelum metu hari terbenam aku masih berjumpa dengan di adik kota kecil muka itu. Budak itu memang tergila-gila dengan kuan Cuhun tetapi karena cinta dia menjadi dendam. Mendengar itu memancarkan metu Gin Leong, cepat ia menukas. Lokoko, apakah saat ini Ban Hang Leong Li masih berada di kota kecil itu? Entah apa masih di situ terhadap urusan Gin Leong. Molan Hwa menaruh perhatian istimewa. Sudahlah, asal kita tiba di kota kecil itu tentu dapat mengetahui, cepat ia menyelutuk, lalu melanjutkan lari. Gin Leong ingin sekali cepat-cepat tiba di kota kecil itu, maka ia pun segera berputar tubuh dan lari. Sambil menyerahkan badik emas kepada Gin Leong, Hoa Tu Beng menyusul dan berkata, Xiao Heng Te, Bang Hang Leong Li itu tahun ini paling banyak baru berusia 28, 29 tahun, mengapa engkau memanggilnya sebagai Loh Chiam Pue? Karena sejak pertama aku dan sumuai Kuki Yok Lan selalu menyebut Loh Chiam Pue kepadanya, sekarang sukar untuk merubah sebutan itu, Gin Leong menjelaskan. Molan Hwa yang berada di muka ketika mendengar Gin Leong mempunyai seorang sumuai, diam-diam hatinya mencelos. Sekali menyehatkan tubuh, dia pun sudah melayang ke jalan. Gin Leong yang polos, mengira Molan Hwa hendak buru-buru mengejar perjalanan, maka dia pun segera berpaling dan berseru kepada Hoa Tu Beng. Loh Koko, mari kita agak cepat berlari sebagai seorang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, tahulah Loh Tu Beng akan gerak-gerik sumuainya, ia hanya gelengkan kepala dan terus mengikuti Gin Leong lari. Tepat pada saat itu terdengarlah ringkik suara kuda yang terkejut. Suara itu asalnya dari belakang mereka. Ketika Gin Leong bertiga berpaling, tampak beberapa li jauhnya, dua ekor kuda sedang mencongklang pesat di sepanjang jalan, mereka lari menghampiri ke arah Gin Leong. Kedua ekor kuda itu cepat sekali larinya, sebaiknya kita menyingkir saja, kata Gin Leong. Ya, kata Hoa Tu Beng, kuda itu memang luar biasa cepatnya, ia pun terus menyingkir ke tepi jalan. Tetapi molan Hwa malah mendengus dan tak ambil peduli, dengan cibirkan bibir dan santai, ia berjalan seenaknya di tengah jalan. Gin Leong kerutkan dahi dan tak mengerti maksud nona itu. Tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras, ketika Gin Leong berpaling, dilihatnya dua ekor kuda bulu hitam mulus yang bertubuh tinggi besar, tengah meluncur pesat sekali. Saat itu hanya terpisah setengah li. Penunggangnya juga dua lelaki bertubuh tinggi besar, kepala besar dan jidat lebar. Mulutnya penuh ditumbuhi kumis dan jenggot yang lebat, sepasang matanya berkilat-kilat amat tajam. Mereka pun mengenakan jubah warna hitam terbuat daripada kulit, sepintas pandang kedua penunggang kuda itu memang amat menyeramkan sekali. Tar, tar, tar. Kedua penunggang tinggi besar itu menghardik dan mengayunkan cambuknya ke udara. Kuda hitam tegar itu pun segera melaju keras, mereka tak mempedulikan orang yang berada di tengah jalan. Riuh rendah derap kedua kuda hitam itu menambur jalan, jalan yang dilalui tentu meninggalkan hamburan salju yang lebat dan neru angin yang keras. Mereka melarikan kuda ke arah Gin Leong.